Halo ko friends, ya kita menemukan soal seperti ini, maka kita sepam terlebih dahulu. Di sini merupakan soal termokimia. Dan kita perlu paham mengenai apa itu enthalpy. Enthalpy itu adalah jumlah energi internal dalam suatu sistem untuk melakukan kerja pada tekanan tetap. Enthalpy itu dilamakan dengan huruf H di sini. Ini adalah enthalpy. Nah di sini enthalpy itu tidak dapat dihitung. Sehingga di sini akan ditentukan adalah perubahan enthalpy-nya atau delta H. Nah delta H ini adalah perubahan enthalpy. Perubahan enthalpy di sini. Nah di sini perubahan enthalpy itu adalah perubahan energi dari awal hingga akhir pada suatu reaksi kimia. Nah di sini kita lihat pernyataannya. Perubahan enthalpy itu ada bermacam-macam. Salah satunya yang kita bahas adalah delta H0C. Nah ini adalah perubahan enthalpy pembakaran di sini. Perubahan enthalpy pembakaran standar. Nah apa itu definisinya? Jadi di sini perubahan enthalpy pembakaran standar yaitu adalah pembakaran 1 mol senyawa pada keadaan standar di sini. Nah di sini reaksi pembakaran metana itu diperkirakan sebagai reaksi spontan. Nah reaksi pembakaran metana itu adalah CH4 gas tambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O liquid di sini. Nah berarti di sini kita akan menyetarakan reaksinya. Lalu di sini 2O2 juga. Nah di sini diperkirakan sebagai reaksi spontan. Nah di sini kita perlu tahu juga apa itu reaksi spontan dan non-spontan. Jadi di sini reaksi spontan itu adalah proses yang dapat berlangsung dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar sistem. Di sini contohnya S meleleh. Itu adalah proses spontan. Sedangkan di sini ada reaksi non-spontan. Reaksi non-spontan di sini. Nah reaksi non-spontan itu di sini memiliki definisi yaitu proses yang tidak dapat berlangsung tanpa pengaruh dari luar sistem. Contohnya panas di sini mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi di sini. Nah ini prosesnya tidak spontan. Nah setelah itu kita juga perlu tahu mengenai apa itu reaksi exoterm dan endoterm. Nah di sini reaksi exoterm itu adalah ketika sistem melepas kalor ke lingkungan. Sehingga di sini apabila reaksinya exoterm itu adalah delta H-nya negatif. Lalu di sini ada reaksi endoterm. Yaitu keadaan di mana sistem menyerap panas dari lingkungan. Sehingga delta H-nya bernilai positif di sini. Nah pada reaksi pembakaran ini, reaksi pembakaran di sini itu bersifat exotermik. Exotermik di sini. Nah di sini kita akan juga membahas mengenai entropis pada selanjutnya. Jadi entropi itu di sini adalah derajat ketidakteraturan suatu sistem. Di mana di sini keadaan tidak teratur itu lebih disukai daripada keadaan teratur. Sehingga dapat menjadikan reaksi berlangsung spontan walaupun endoterm. Nah di sini entropi itu derajat ketidakteraturan sistem di sini. Nah di sini kita memberi contoh misalnya. Nah di sini contoh dari entropi misalnya dari bentuk padat itu menjadi gas. Nah ini kan partikel yang tadinya berdempetan menjadi tidak teratur. Sehingga di sini apabila semakin tidak teratur maka S-nya akan semakin meningkat di sini. Nah di sini entropi itu dilambangkan sebagai S. Nah setelah itu di sini kita akan melihat bahwa pembakaran itu kan bersifat exotermik. Tadi kembakaran itu sifat reaksinya adalah exotermik di sini. Nah di sini apabila delta S-nya, maaf di sini, apabila di sini delta S-nya meningkat, maka di sini entropinya akan bersifat positif. S-nya akan positif di sini. Nah sehingga apabila S-nya positif, ini merupakan reaksinya reaksi spontan. Sehingga bisa dikaitkan proses spontan dan non-spontan dengan entropi di sini. Nah di sini kita lihat yang pertama, reaksi pembakaran metana dapat diberkirakan sebagai reaksi spontan. Itu benar, sebab reaksi pembakaran metana itu adalah exoterm. Itu benar, dan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu benar juga, dan memiliki entropi yang lebih kecil daripada metana. Nah pada pernyataan terakhir ini salah, karena di sini kita lihat pembakaran itu kan bersifat exotermik. Sehingga dan entropinya positif. Maka di sini entropi dari CO2, di sini, CO2 dan H2O itu harusnya lebih besar daripada entropi metana. Di sini, karena di sini entropinya itu adalah positif. Sehingga reaksinya spontan, sehingga alasan dari pernyataan ini salah. Di sini, sehingga jawabannya di sini adalah yang C. Karena di sini pernyatanya betul, tapi alasannya salah. Sekian pembahasan soal pada kali ini, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.